Halo para pecinta bila diri, jumpa lagi. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu produk baru dari Kimu. Nah, produk ini bisa dilihat di depan saya. Ini namanya portable wooden dummy atau monika kayu portable. Yang Anda lihat di depan saya ini adalah bentuk terpisahnya. Nah, nanti ketika sudah digabungkan, sudah dirakit, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, keunggulan dari portable wooden dummy atau monika kayu portable ini adalah dari sisi kepartisan. Yang pertama, karena ini bisa dikumpar paksa menjadi tiga bagian seperti ini, jadi lebih mudah untuk dipindah tempatkan. Kemudian penyimpanannya juga lebih mudah. Yang ada di depan saya ini bahan bakunya adalah kayu maoni. Namun kita juga bisa mengubah dengan bahan maoni. Yang lain seperti biasanya, kayu amrasia atau kayu jati. Namun karena di sini yang kita kumpulkan itu adalah sisi kepartisan dan kemudahan untuk dipindah tempatkan. Kita sangat merekomendasikan untuk portable wooden dummy ini bahan bakunya adalah kayu maoni. Karena kayu maoni dibandingkan dengan kayu akasya dan kayu jati, relatif mempindah tempat mudi yang kalau untuk sisi kepartisan ini sama. Sama seperti budendami pada umumnya. Perbedaannya, sekali lagi, hanya saja budendami yang, budendami portable ini lebih praktis. Saya akan menjelaskan bagian-bagian atau part dari portable wooden dummy ini. Nah bisa dilihat di sini, ini adalah satu unit pelengkapan untuk sebuah portable wooden dummy. Pertama dari dua buah balok kayu ini. Nah dua buah balok kayu ini adalah kuda-kuda. Ada lubang untuk baut. Yang nanti fungsinya ini adalah untuk mengaitkan antara kuda-kuda dengan bodi bagian bawah. Dengan bodi bagian bawah ini. Jadi bodi bagian bawah ini juga terdapat lubang bautnya. Untuk menyatukan antara kuda-kuda dengan bodi. Nah kemudian. Bautnya adalah empat buah. Baut seperti ini. Untuk dipasangkan ke kuda-kuda budendami tadi. Mungkin perlu saya menyelesaikan dulu. Untuk secara pemasangannya kita bisa menggunakan alat atau kunci seperti ini. Kita kencangkan. Ya. Oke. Itu bagian kuda-kudanya. Ini adalah bagian bodi bawah budendami. Yang kita pasang ke di atas kuda-kuda tadi. Nah ini adalah lututnya. Lututnya pun juga bisa kita pungkar pasang. Kemudian di atas bodi bawah ini ada bodi bagian tengah. Nah ini. Bodi bagian tengah. Untuk pengetahnya juga bisa kita pisah. Sedangkan untuk pengait. Dari bodi bagian tengah. Dan bagian bawah. Kita ada. Balok kayu seperti ini. Ya ini bisa kita kaitkan di sini. Kita tancapkan di sini. Seperti ini. Kemudian kita pasang tadi bodi bagian tengahnya. Di atasnya. Seperti ini. Kira-kira. Yang terakhir ini adalah. Bodi bagian atas. Ini bodi bagian atas budendami ini. Yang memiliki dua kuah lengan. Untuk lengan juga bisa kita pungkar pasang ya. Bodi bagian atas ini. Pengelitnya dengan bodi bagian tengah. Juga ada sekuat balok. Di sini. Nah jadi. Bisa kita kaitkan begini. Ini bodi bagian atas kita. Pasang tadi. Di sini. Nah. Terus berikutnya. Dalam satu unit. Wart yang belum berendami ini. Kita. Mengkapi dengan delapan kuah kancing. Kancing yang panjang. Ini adalah fungsinya untuk. Balok pengait. Antar bodi. Bodi bawah. Maupun bodi. Tengah. Dan bodi atas. Seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kancing yang lebih pendek. Ini fungsinya adalah. Untuk mengancing. Lengan dan lutut. Mudendami. Di bagian. Belakang ini. Kita bisa kancingkan. Begitu juga. Untuk. Lengan mudendami. Kita bisa kancingkan. Seperti ini. Jadi dalam satu unit. Portable wooden dummy. Kelengkapannya adalah. Dua buah balok. Untuk kuda-kuda. Kemudian. Delapan buah kancing. Terdiri dari. Empat buah kancing. Yang panjang. Dan empat buah kancing. Yang pendek. Seperti ini. Ini ada empat buah. Kemudian. Empat buah baut. Satu buah lutut. Satu buah bagian bodi bawah. Masukkan lo. Pengait. Satu buah bodi bagian tengah. Plus balok lain. Satu buah bodi bagian atas. Dan tiga buah lengan. Demikian. Bagian dari. Portable wooden dummy. Kim. Untuk selanjutnya. Kita. Akan. Merakit. Menjadi satu. Satuan utuh. Sehingga kita bisa gunakan sebagai. Carana. Berlatih. Bila kiri. Sekarang kita coba. Merakit. Portable wooden dummy kita. Langsung saja. Yang pertama adalah. Kita merakit. Udah-udahnya dulu. Ya. Kita pasang. Udah-udah seperti ini. Udah-udah ini tadi. Kita ada 4 buah-buah. Untuk. Dipasangkan. Udah-udah. Udah-udah. Namun. Dalam contoh perakitan ini. Kita hanya memberikan contoh. Sehingga kita tidak. Pasang buahnya. Setelah. Udah-udah. Kita pasang. Bungi-bungi bawah. Ya. Seperti ini. Setelah ini. Seharusnya kita pasang buah dulu. Ya. Namun sekali lagi. Kita tidak perlu. Karena ini. Seperti contoh saja. Kemudian. Selanjutnya. Kita pasang. Bluetooth. Seperti ini. Kita pasang baru. Mainnya dulu. Kita pasang bodi bagian atas. Kita pasang belok pengetnya dulu. Biar minta. Kita pasang bodi. Ya. Seperti ini. Kemudian. Kita pasang masing-masing pengan. Pengetah-pengetah. Kemudian. Pengetah bagian atas. Dan langkah terakhir. Kita pasang. Kancing dari. Buden Dummy. Buden Dummy Portable kita. Yang perlu diperhatikan. Tonjolan ini harus. Masuk ke bodi Buden Dummy. Sehingga tidak. Sehingga aman. Ketika kita pakai. Berlatih. Simplor sekali. Dan. Kita bisa melihat. Bahwa. Untuk perakitan portable. Buden Dummy ini. Ini hanya dibutuhkan satu orang. Tidak. Memerlukan. Bantuan beberapa orang. Seperti kalau kita merakit. Satu buah Buden Dummy. Yang tidak portable. Nah. Kemudian. Untuk kekuatannya. Bagaimana. Tidak usah khawatir. Karena Kimo selalu memilih. Mau memilih. Bahan. Tandu. Dengan kualitas terbaik. Untuk. Tidak mengendami. Sakit. Coba. Ini sangat. Ini sangat kuat. Jangan usah khawatir. Ini terjadi sepakat. Atau. Sesuatu yang tidak. Sangat berat. Terima kasih.